Halo, kembali saya Indrio Margono oleh Asmorgeni Indra mau kasih tips soal bagaimana kita mengenali hoax kalau kemarin saya sudah sampaikan dia, jangan sampai kita nyebarin hoax atau ikut paling tidak ngasih peluang untuk menyebarkan hoax baik itu lewat grup ataupun juga media-media sosial lainnya nah sekarang untuk mengenali hoax ini sangat penting karena banyak diantara kita juga seringkali dapat broadcastan dan biasanya berupa capturean nah yang pertama dulu yang terpenting kalau untuk hoax itu untuk bisa memastikan apakah informasi yang disampaikan itu berupa hoax atau bukan yang pasti kita bisa lihat kalau link-link dari media-media yang credible, media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers itu dipastikan nggak bakalan hoax lah ya karena media itu pasti sudah memiliki standarisasi yang cukup ketat di dalam penyampaian beritanya tapi seringkali kita dapat broadcastan itu berupa capturean nah kalau capturean kita harus cek lagi linknya kalaupun itu di capture dari seolah-olah ya karena kita juga apa tuh curiga seolah-olah dari media-media yang credible kita pastikan bisa mendapatkan link aslinya dengan mencarinya di google search engine dan si kata kuncinya judul yang capturean berupa foto atau jpg itu nah bila tidak ada berarti itu juga bisa jadi capturean yang sudah dimodifikasi atau dibikin lewat photoshop jadi walaupun itu capturean dari media yang sudah credible kalau kita dapat broadcastan semacam itu sebenarnya di crosscheck ulang dengan mengetik kembali mencarinya di google search engine agar kita bisa tahu itu sebetulnya berita betul atau tidak nah itu tips dari saya yang terpenting adalah apapun yang kita dapatkan sekiranya informasi-informasi itu tidak benar apalagi saat ini terkait dengan covid-19 banyak sekali hoax yang beredar cukup sampai di kita saja dan kita ingatkan kepada yang mengirim bahwa itu hoax dan jangan disebarkan kembali kita pun sama hanya sampai di kita kalau perlu kita hapus saja tidak perlu disebarkan oke